Sebelum nonton video satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan update-an baru dari IGX Channel. Sudah sampai di segmen terakhir dan masih berbincang bersama Mas Yusuf Frendi, Ekonom Core Indonesia. Dampak yang paling signifikan lah ditimbulkan pada saat ada konflik berujung boykot-boykot seperti ini. Mas Yusuf, apa? Ya tentu kalau kita berbicara dampak sangat banyak ya beragam ya artinya dari para pekerjanya yang kemudian harus menunda untuk tidak bekerja sementara. Kemudian juga manajemen yang harus terganggu proses produksi distribusinya gitu ya. Kemudian dari konsumen juga menimbulkan tanda tanya apakah kemudian bisa berbelanja ya di Indomaret misalnya. Jadi memang tidak ada yang sepenuhnya diuntungkan dari proses boykot ini. Sehingga kalau saya lihat untuk memitigasi ya masalah penundaan THR ini dari manajemen sampai juga pihak buruk perlu duduk bersama. Kemudian menentukan kira-kira harus ada solusi jangka pendek ya yang disepakati bersama untuk menyudahi ya proses boykot-boykot seperti ini. Jadi kesepakatan dari solusi jangka pendek ini harus betul-betul mengakomodir kedua belah pihak gitu. Jangan sampai kemudian ada yang tidak terakomodir dan akhirnya harus berlanjut lagi gitu ya di proses boykot selanjutnya. Nah ini yang kemudian saya pikir harus ditindaklanjuti lebih dalam ya oleh manajemen dari Indomaret itu sendiri. Jadi tentu kalau tadi berbicara dampak ya proses pemulihannya juga saya kira akan juga terdampak ya dengan adanya proses boykot ini di dalam pemulihan ekonomi kita di dalam negara ini. Terima kasih.